Kegiatan penjaringan kesehatan untuk kelas 10 di Mansatu Lombok Timur rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan ini guna mengetahui kondisi kesehatan kelas 10. Jika mengalami kelainan bisa segera diantisipasi. Pelaksanaan penjaringan kesehatan ini dilaksanakan di Musola Mansatu Lombok Timur dari hari Senin 24 Juli hingga 27 Juli 2023. Petugas pemeriksaan didatangkan langsung dari tenaga kesehatan Puskes Maselong. Berikut wawancara tim jurnalisman Satu Lombok Timur dengan salah satu tenaga kesehatan. Untuk kegiatan ini namanya kegiatan penjaringan kesehatan ya. Penjaringan kesehatan itu dikhususkan buat adik-adik yang siswa baru khusus untuk kelas 10 untuk tingkat SMA sederajat. Nah kegiatan penjaringan ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi dini adanya kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada adik-adik siswa kelas 10. Sehingga nanti kalau misalnya ditemukan masalah bisa diatasi dengan cepat yang nantinya tidak akan mengganggu prestasi belajar mengajar. Dengan begitu nanti kalau masalahnya sudah ditemukan, cepat diatasi, diharapkan nanti prestasi belajar adik-adik ini bisa meningkat. Baik kesehatan mentalnya maupun kesehatan secara fisiknya. Terus bagaimana kerjasama pihak puskesmas dengan sekolah-sekolah? Untuk kerjasama pihak puskesmas dengan sekolah-sekolah, kita Alhamdulillah untuk di tingkat kecamatan Selong ini kita sudah bekerjasama baik dari tingkat TK maupun SMA sederajat. Itu bisa dibuktikan dari nanti ada MUU dengan puskesmas dengan pihak sekolah di mana puskesmas itu memberikan pelayanan kesehatan kepada semua warga sekolah. Pelayanan kesehatan khususnya buat adik-adik siswa, siswi itu nanti setiap tahunnya, setiap ada kegiatan seperti saat ini, prosedernya nanti kita akan advokasi dulu ke sekolahnya. Setelah selesai advokasi nanti kita sesuaikan jadwal gitu. Kira-kira kapan nih sekolahnya bisa diganggu siswanya. Seperti kegiatan kemarin, untuk kegiatan khususnya di Man Selong ini kebetulan pihak sekolah meminta pemeriksaan kesehatan. Jadi kami siap kapanpun, baik itu yang diminta sama sekolah maupun yang kita jadwalkan sendiri. Jadi untuk Alhamdulillah untuk kerjasamanya itu sudah bagus. Seperti kemarin juga ada kegiatan kan, kegiatan di Man ini juga, kegiatan ini kemarin, minum tablet tambah darah itu, kegiatan yang pernah kemarin itu ya. Jurnalistik Man Satu Lombok Timur melaporkan.